oke selamat datang kembali di channel youtube ruang para bintang oke adik-adik bagi yang mau persiapan di utbk tahun 2022 nah kita akan coba membahas kembali soal-soal di tahun 2021 nah kita akan bahas per materi ya nah kita akan kupas tuntas semuanya di channel ini sebelumnya jangan lupa subscribe channel youtube ruang para bintang nah oke sekarang kita langsung bahas dulu soal yang pertama untuk materi barisan dan deret nah diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2a kurang 3x dikurang 3a dengan fm dan sama dengan fn sama dengan 0 jika 5m tambah n 4 per 3mn 4n kurang 1 membentuk barisan aritmatika maka nilai 2a ditambah 1 sama dengan 3 5 9 13 15 nah oke sekarang kita akan coba jawab ya nah ini coba adik-adik perhatikan semuanya nah disini diketahui bahwasannya fx adalah x kuadrat tambah 2a kurang 3x dikurang 3a nah katanya fm fn adalah 0 berarti ketika dia bernilai 0 untuk x nya m dan x nya n maka jelas m itu adalah akar-akar dari fungsi ini jadi kalau dia sama dengan 0 ujungnya kan dia jadi persamaan kuadrat ya kan jadi m dan n adalah akar-akar dari x kuadrat tambah 2a kurang 3x dikurang 3a nah jadi dalam persamaan kuadrat kita ingat kalau dia ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 akar-akar x1 dan x2 maka x1 tambah x2 itu kan min b dibagi a x1 kali x2 itu kan c dibagi a nah jadi disini berarti a nya adalah 1 b nya adalah 2a kurang 3 c nya adalah min 3a nah sehingga yang kita peroleh m tambah n adalah min b dibagi a berarti min 2a kurang 3 persatu atau 3 dikurang 2a kemudian m kali n adalah min 3a persatu nah sekarang selanjutnya kita lihat karena katanya 5m tambah n kemudian 4 per 3mn dan 4n kurang 1 membentuk baris aromatika dan ingat kalau dia baris aromatika berlaku kalau ini misalnya u1 u2 u3 berlaku 2 kali u2 adalah u1 tambah u3 maka 2 kali 4 per 3mn sama dengan 5m tambah n ya kan tambah 4n kurang 1 nah ini jadi 8 per 3mn ya sama dengan 5m tambah 5n ya kurang 1 nah ini boleh kita buat 8 per 3mn tadi kan adalah min 3a sedangkan ini 5 kali m tambah n karena boleh kita buat m tambah n 5 kali m tambah n jadi 3 dikurang 2a kurang 1 nah seperti itu paham ya nah dari sini bisa kita lihat berarti disini kita coba lihat dulu ini nah perhatikan kita proleh ini bisa kita coret nah jadi min 8a sama dengan 5 kali 3 15 dikurang 10a dikurang 1 nah jadinya kita geser kemari 2a sama dengan ya kan 2a berarti 14 ya berarti 2a nya adalah 14 atau a nya berarti 7 nah yang ditanya adalah 2a tambah 1 14 tambah 1 adalah 15 jadi jawabannya adalah E oke nah jadi demikian untuk penyelesaian soal ini mudah-mudahan bisa dikuasai kita lanjut ke soal yang berikutnya oke sekarang kita masuk ke soal nomor 2 diketahui barisan aritmatika 2 4 6 maka pernyataan yang benar 1 suku ke 6 lebih besar dari 10 2 hasil kali suku ke 7 dan suku ke 20 adalah bidangan ganjil 3 jumlah N suku pertama dapat berupa bidangan genap 4 T tidak ada suku yang merupakan jumlah 2 suku yang berutan nah oke kita akan coba jawab di sini ya nah ini oke nah ini adalah 2 4 6 ya kan berarti bisa kita buat dari sini A nya adalah 2 B nya adalah 2 nah untuk rumus UN itu kan adalah A tambah N kurang 1 kali B nah jadi kita lihat dulu nah di sini suku ke 6 lebih besar dari 10 katanya yang pertama U6 U6 adalah A tambah 5B berarti 2 tambah 5 kali 2 nah hasilnya adalah 12 nah jadi suku ke 6 lebih besar dari 10 12 berarti 12 lebih besar dari 10 benar oke paham ya kemudian nomor 1 sudah benar ya kan berarti ini salah ya kan mungkin ya mungkin karena disini satunya benar ya kan disini ampak saja kata ini nggak mungkin nggak mungkin juga ya kan tapi kita lihat juga lah nomor 2 nah nomor 2 nya hasil kali suku ke 7 dan suku ke 20 adalah bilangan ganjil oke U7 adalah A tambah 6B 2 tambah 6 kali 2 adalah 14 U20 A tambah 19B 2 tambah 19 kali 2 berarti 40 nah jadi disini 14 nah berarti kan kita kalikan U7 kali U20 adalah berarti 14 kali 40 nah disini adalah 560 berarti ini adalah genap nah katanya ganjil berarti ini salah nah jadi ini jelas salah ya kan ini salah ini ini salah nah dari sini nomor 3 nomor 3 kita tes jumlah suku jumlah N suku pertama dapat berupa bilangan genap nah dapat berupa bilangan genap jadi kalau misalnya S S S N maksudnya S N itu kan rumusnya kan ada jadi kalau kita buat misalnya S1 berarti S1 aja udah 2 S2 2 tambah 2 2 2 tambah 4 berarti 6 jadi dia berupa bilangan genap iya benar ya kan nah dapat berupa berarti bisa juga enggak nah ini bisa memang sudah itu S2 nah jadi yang tepat dari sini sudah jelas adalah bola 1 dan 3 nah jadi seperti itulah caranya mudah-mudahan bisa dipahami untuk adri kami kita lanjut di soal nomor 3 oke oke sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya suatu barisan arikmatika dimana diketahui U1 tambah U2 tambah U3 tambah U11 tambah U12 sama dengan 3 dan U5 tambah U7 sama dengan 1 maka nilai U2021 adalah min 2021 per 2 min 1005 min 1007 min 1008 min 1009 nah oke sekarang kita akan coba jawab ya nah disini katanya U1 tambah U2 sampai dia U11 tambah U12 itu katanya 3 ini artinya S12 ya S12 adalah 3 rumusnya SN itu kan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B sehingga disini bisa kita buat ya N per 2 S12 ya berarti N 12 bagi 2 2A tambah 11B sama dengan 3 nah ini kan 6 berarti 2A tambah 11B sama dengan setengah itulah yang pertama kemudian yang berikutnya adalah ini U5 tambah U7 U5 tambah U7 sama dengan 1 nah U5 UN itu rumusnya apa A tambah N kurang 1 kali B jadi U5 ya A tambah 4B sama dengan A tambah 6B gitu nah jadi 2A tambah 10B sama dengan 1 ini persamaan kedua nah jadi adik-adik langsung kita eliminasi aja nah 2A tambah 11B itu kan setengah 2A tambah 10B sama dengan 1 ini kita kurang jadi B ya kan sama dengan min setengah udah nah B nya min setengah langsung kita substitusi kesini 2A tambah 10 kali min setengah sama dengan 1 kan T2A ini min 5 sama dengan 1 2A sama dengan 6 A nya adalah 3 nah jadi A nya 3 yang ditanyakan U2021 berarti A tambah 2020B nah U2021 2021 adalah 3 tambah 2020 kali min setengah berarti 3 kurang 1010 berarti min 1007 jadi jawabannya adalah cantik oke seperti itulah dia kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami ya oke next ke soal yang berikutnya oke masuk ke soal berikutnya ya nah coba dilihat disini diketahui baris aritmatika jumlah suku ketiga dan suku ketujuh adalah 26 jadi katanya disini kita coba jawab ya nah jumlah suku ketujuh ditambah jumlah suku ketiga itu adalah 26 hasil kali suku pertama berarti U1 dan U5 adalah 39 maka katanya jadi disini suku kelima adalah bidang ganjil hasil kali suku ke satu dan suku ke sembilan adalah bidang pecahan jumlah N suku pertama berubah bidang bulat suku pertama adalah 2 nah kita coba jawab dulu ya kan nah U7 ya kan U7 itu kan jadinya apa A tambah 6B U3 adalah A tambah 2B jadi ini kalau kita total jadinya 2A tambah 8B itu 26 nah atau boleh kita berkecil ini bagi 2 A tambah 4B itu adalah 13 ini persamaan-persamaan U1 adalah A U5 adalah A tambah 4B adalah 39 nah jadi ini kan A tambah 4B 13 jadi A kali 13 sama dengan 39 jadi A nya 39 per 13 A nya 3 nah kalau A nya 3 kita balik ke substitusi kemari A tambah 4B tadi kan 13 kalau ini 3 tambah 4B sama dengan 13 berarti 4B nya 10 jadi B nya adalah 5 per 2 nah jadi B nya adalah 5 per 2 A nya 3 nah katanya suke 5 adalah yang ganjil berarti kita buat dulu yang pertama U5 berarti A tambah 4B ya kan nah jadi A 3 tambah 4 kali 5 per 2 nah 3 ini kan jadi kesini 2 ya 2 kali 5 10 berarti 13 iya betul ganjil benar oke 1 benar ya kan kemudian yang berikutnya nomor 2 hasil kali suku pertama dan ke 9 adalah bidangan pecahan berarti suku pertama U1 U1 kali U9 berarti A A hanya A kali A tambah 8B berarti A itu 3 ya kan kali 3 tambah 8 kali 5 per 2 ya nah berarti 3 ini kan corek kemarin 4 ya kan 4 kali 5 20 berarti 3 kali 23 berarti sekitar 69 iya 69 bilangan pecahan katanya berarti salah ini salah ya nah jadi disini ini salah ya kan ini salah jadi gitu jadi dari sini sebenarnya untuk ini nomor tiganya tinggal kita uji coba kita cek dulu nomor 3 ya nomor 3 nomor 3 kita uji jumlah n suku pertama berupa bilangan bulat katanya berarti S1 misalnya S1 nya adalah 3 ya 3 nah ini S1 nya 3 bilangan bulat bisa berupa bilangan bulat dapat berupa dapat berarti bisa kan jadi jawabannya sudah pasti 1 3 bola itu dia oke demikian untuk pembahasan suara ini mudah-mudahan bisa dikuasai semoga dari kami sukses terus kita akan lanjut bahas ke soal nomor 5 ya oke kita lanjut di soal yang terakhir diberikan suku-suku barisan matika 57 50 4 3 maka pernyataan yang benar 1 suku negatif yang kedua adalah min 13 suku kelima lebih kecil dari 2 kali suku ke 7 tidak ada suku yang sama dengan 2 kali suku lainnya jumlah 5 suku negatif pertama adalah genap pernyataan yang benar adalah nah oke langsung kita jawab ya nah disini ada 57 kemudian 50 kemudian 43 nah berarti A nya 57 B nya adalah min 7 kan nah berarti kita akan lihat dulu yang pertama katanya suku negatif kedua itu min 13 berarti kita lihat dulu UN nya UN nya berarti A tambah N kurang 1 kali B nah berarti 57 tambah N kurang 1 kali min 7 nah ini adalah 64 dikurang 7 N itu UN nya jadi kalau min 13 itu sama dengan 64 dikurang 7 N nah jadi 7 N sama dengan 77 berarti N nya 11 nah jadi min 13 ini adalah su ke 11 jadi disini kita misalkan min 13 berarti kemarin harus tambah 6 berarti disini tambah 6 berarti min 7 eh tambah 7 berarti disini min 6 kemudian kemarin adalah 1 nah jadi dari sini kemarin 8 kan nah jadi dari sini jelas dia kenapa dia kita buat kesini karena ini tadi U11 yang ini adalah U10 kan jadi dari sini ketahuan bawasannya min 13 ini adalah suku negatif yang kedua karena ini suku negatif yang pertama min 6 baru min 13 jadi nomor 1 adalah benar gitu paham ya oke itu nomor satunya kemudian nomor 2 kita lihat disitu nomor 2 kan adalah suku kelima lebih kecil dari 2 kali U7 katanya U5 kita ikuti kemari berarti 64 dikurang 7 kali 5 berarti 35 kan lebih kecil 2 kali U7 64 dikurang 49 ya kan nah ini 29 lebih kecil dari 2 kali 15 berarti 29 lebih kecil 30 berarti benar ini benar jadi 1 2 sudah benar ya kan nah kemudian sekarang kita cek dulu ke yang berikutnya yang berikutnya kita cek lagi disini yang berikutnya kita cek yang ketiga katanya tidak ada suku yang sama dengan 2 kali suku lainnya tidak ada suku yang sama dengan 2 kali suku lainnya nah tidak ada suku yang sama dengan 2 kali suku lainnya jadi misalnya contoh disini 57 ya kan 57 2 kali dari sini katanya ada tidak jadi kita lihat dulu dari sini kita pastikan ya kan nah kita lihat dulu pastikannya nah jadi dari sini bisa ketahuan karena bedanya minus 7 ya kan nah jadi otomatis tidak ada berlaku suku ini tidak ada suku yang sama dengan 2 kali suku lainnya jadi misalnya tidak ada misalnya contoh 57 jadi 2 kali 50 gitu tidak itu tidak bakalan ditemukan ya nah karena selisihnya juga minus 7 ya nah kemudian ini berarti benar nah kemudian sekarang yang keempat adalah jumlah 5 suku negatif pertama adalah genap nah tadi kan kita lihat yang yang pertama tadi yang di sini kan min 13 kemudian di sini adalah minus 6 ya minus 6 baru 1 kan nah jadi kalau kemari min 13 berarti kurangi 7 minus 20 kemudian minus 27 kemudian minus 32 nah jadi kalau kita jumlahkan ini minus 6 tambah minus 13 tambah minus 20 tambah minus 27 tambah minus 32 ya kan nah ini minus 19 min 47 ya kurang 32 nah berarti min 51 51 dikurang 47 berarti min 98 berarti ia genap iya benar jadi jawabannya adalah E semua benar oke demikian untuk soal ini mudah-mudahan bisa dimahami semoga sukses di UTPK 2022 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati